Halo guys, nah di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang settingan efek suara harmonis atau suara satu buah Nah, kebanyakan, mungkin ada beberapa ya yang belum tau cara setting satu buahnya gimana biar gak pales Biar gak suaranya misli-misli atau gimana gitu, kadang kan ada yang gak pas gitu lah Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya dan memberikan tips triknya, rumusnya gimana satu dua Semoga channel ini atau video kali ini banyak menambah wacana bagi sobat-sobat sekalian Dan semoga bermanfaat tips triknya Dan jangan lupa klik subscribe video guys disini Kali ini saya akan menggunakan yaitu efek zoom G2 G21 ini, tuing, nah ini efeknya Nah, perlu diingat apapun efeknya itu rumusnya sama Kan ada rumusnya, nanti saya akan bahas rumusnya itu gimana-gimananya Nanti akan bisa dilihat dan saya akan mempraktekan langsung Bisa disimak, simak sampai selesai ya Oke, langsung saja Nah, ini langsung ya Saya mainkan dengan apa itu Dengan distorsi Nah, pada menu efek Apapun itu dicari yang namanya modulation atau kalau disini SFX Nah, ini dinyalakan Dinyalakan Dicari yang namanya HPS itu HPS HP kalau disini HP ya Nah, disitu ada settingan APN, min N, min 3, min 4, min 6, dan sebagainya ini Ada 3, 4, 5 Dan yang kedua itu ada code-nya, kuncinya ini D, F, G, A, D, crash, dan sebagainya seperti ini ya C, dan disini volume Pasti, apa itu Pada menu harmonis, dimanapun efeknya apapun Pasti volume, chord, sama apa itu jenis Kuncinya disini ya Ini kuncinya, sini rumusnya disini Nah, pada kali ini Saya akan bahas yaitu Disini Kalau untuk main harmonis itu yang paling simple itu Yaitu Kenini N ya N itu misalkan C Main C saja Nah, disini volume Itu yang Settingan yang Paling enak dihafal itu Disini di pluskan 3 Plus 3 ini Plus 3 ini mayor Nah, disini tinggal chord-nya Misalkan mainnya apa Misalkan mainnya A minor Berarti A minor itu Do-nya di C Nah, itu kan plus 3 ini sama dengan mayor Do Jadi diambil C-nya Ini saya akan mainkan A minor Kalau kita mainkan di C minor Ini pasti ada valesnya Tidak ada baru di Do-nya saja Fals ini Nah, ini tidak enak Nah, ini fales Kalau dimainkan C minor Soalnya C-nya disini Bersifat C-nya itu Do Jadi mayor ini Kalau dimainkan dengan C mayor Ini tidak fales Kalau dimainkan di Minornya A Misalkan mainnya lagunya E minor Kalau E minor Ya, ini dirubah Do-nya berarti La, Si, Do E, F, Res, G Jadi Do-nya di G Nanti berarti G Nah, ini main E minor Seperti ini Kalau mainnya D mayor D mayor Ini jubah D Mayor D Ambil D-nya Nah, ini Kalau G minor Berarti Misalkan G minor Itu A crash A crash Nah, ini A crash Nah, ini Kalau dirubah Ininya Jadi N apa Min 3 Ya, min 3 A atau min 4 Itu kan Kalau main C Ini kan C Ancok suananya Enggak karo-karoan Ini Aminor ini Suananya kayak gini Ini kalau di pesempat Jadinya gini Ini C Harusnya Aminor Seperti ini Nah, ini Fales ya Jadinya Fales ini Kayak gini Jadi itu tadi Rumusnya Untuk yang simple Cintanya Penerbun itu Pada rumusnya Dikasih Pestiga aja 3 Tiga atau Pestiga Biasanya ada yang Pestiga Ada 3 Nah, disitu Arti kata 3 Itu mayor Major Dan untuk chordnya Menyesuaikan Misalkan lagunya Mainnya D minor Cari F Do-nya D minor Berarti Do-nya F Itu Disnya Pestiga Jangan dirubah-rubah Pestiganya Biar Pestiga terus Nah, itu ditambah Dengan Chordnya dirubah Misalkan Mainnya D minor Berarti dirubah Jadi F Misalkan Mainnya A minor Chordnya jadi C Yang di efek itu Disimpen lagi Kalau mainnya Apa itu G minor Berarti Chordnya dirubah Menjadi Akres Atau Bass Gitu Itu tadi Tips dan wacana Dari saya Semoga Menambah wacana Dan bisa Diaplikasikan Yang belum tahu Biar bisa menjadi tahu Ini settingan efeknya Seperti ini Untuk harmonis Atau suara 1-2 Ya Gitu Oke Terima kasih Sudah menonton Dan salam Dari saya Adin Servis Gitar Madiun Jawa Timur Oke Wassalamualaikum